Halo pemirsa, sama datangan di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Daihatsu Sirion 1,3 tipenya D-Matic tahun 2014 Ini tampilannya tadi ya sekilas dari bagian kiri, bagian depan, serta bagian kanan Sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja yang ada di Daihatsu Sirion ini Kita mulai dari depan, kita periksa di lampu Lampu ini dia kristal reflektor ya, disini Lampu besarnya dia sudah proyektor, ini lampu dimnya Terus disini ada lampu kecil sama di bagian bawah ada lampu sen Di bagian memper sudah dilengkapin dengan fog lamp ya, kristal reflektor juga Untuk grillnya dia ada chrome yang memanjang, terus lambang Daihatsu nya Serta disini ada kisi-kisi buat pendinginan pada mesin Di bagian lampu sebelah kiri juga sama Disini lampu sudah proyektor untuk lampu besarnya, lampu dimnya masih reflektor ya, ini proyektor reflektor Disini ada lampu kecil, disini ada lampu sen, terus di bagian bawah fog lamp, kristal reflektor Untuk semprotan air wiper ada disini ada dua, terus wiper depan ada dua Sekarang kita ke bagian samping, fender samping polos tidak ada apa-apa Terus kita ke bagian ban, untuk bannya sendiri ini masih ketebalannya sekitar 70% lebih masih ada Untuk velgnya dia ada palang 6 ya, palang 6, bautnya ada 4, rem belaka, eh rem depan cakram, disini ada karet penahan lumpur Serta ukuran bannya sendiri, ini dia di mana ini ya, oh ini nih 1, 7, 5, 6, 5, R14 Oke, terus sekarang kita ke bagian sini, sudah dilengkapin dengan talang air Terus sepion sewarna bodi, sudah dilengkapin dengan lampu sen pada sepion Dia sudah elektrik tapi dia belum retrack Untuk bodi polos, terus untuk handle tangannya dia modelnya model tarik ya, sewarna dengan bodi Disini ada colokan buat kunci Terus untuk kuncinya sendiri, ini remote-nya rusak, jadi belum kita ganti Nanti pembeli sudah terima, berikut remote ya, nanti kita tambahkan remote, seperti itu Sekarang kita lanjut, kita periksa saja ke mulai bagian depan dulu Oke, untuk door trim secara keseluruhan, kondisi masih ada Untuk warnanya sendiri, ini door trim serta bagian bawah dashboard, dia warnanya warna Apa ini ya, seperti krem ya, krem-krem Terus habis itu, sedangkan joknya warnanya warna hitam ya, sama di bagian dashboard atas Sama di bagian sini ya Oke, sekarang kita periksa, kita langsung kita lihat saja Di bagian sini ada handle buat buka pintu, ini buat lock-unlock pintu Di bagian sini ada tombol power window di keempat pintunya Serta di sini ada tombol buat lock-unlock power window Di bagian bawah sini ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka Terus kita ke bagian sini, untuk mobil bekas, kita perlu periksa juga sealer yang ada pada pinggir-pinggir pintu Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan Dan apabila sealer pintu ini tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian Ini dashboard, nanti kita akan lihat satu persatu di video ini, jadi jangan di skip Sekarang kita mulai dengan jok, untuk jok depan sendiri ini dia ada dua jok ya Dua jok yang terpisah antara jok supir serta jok penumpang Terus bahannya ini dia bahan fabric ya, bahan fabric dan kondisinya juga masih oke Ini ada senderian kepala yang bisa diatur level ketinggiannya Terus habis itu seatbelt 3 titik ada dua yang sudah ada adjusternya ya Terus di bagian sini ada buat reclining jok supir, ini buat naik turunin jok Di bagian sini ada buat maju mundurkan jok ya Terus di bagian sini ada buat pembuka untuk pengisian bensin Terus kita pereksa juga di bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Terus di kolong jok, masing-masing jok juga ini agak gelap, kita pereksa Kita pastikan bahwa jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Di bagian sini ada pengaturan spion, dia elektrik tapi belum retrack, ini ada kisi-kisi AC Ini colokan kunci, sekarang kita coba colokin, kita mau coba nyalakan mobil Jadi kita lihat dulu ini di speedometernya, sekarang ini posisi on, sekarang kita coba nyalakan mobil Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah Terus kita pereksa, kita mulai dari bagian kiri, di sini ada indikator buat menunjukkan RPM mobil ya Terus ini kalau pintu kebuka dia nyala, di sini ada indikator kecepatan mobil, di sini ada indikator buat tanki bensin, dia digital Di sini ada ini, kalau dia arah panahnya ke kiri, berarti pengisian bensinnya ada di sebelah kiri Terus di sini ada ini, untuk kecepatan nih, jadi posisi giginya ada di P Ini kilometer, rangenya jadi berapa kilometer lagi sebelum bensin habis Di sini ada kilometer pemakaian mobil, mobil ini sudah dipakai sebesar 103 ribu kilometer Terus di bagian sini ada handbrake posisi on, dia nyala, di sini ada indikator suhu mesin mobil Terus di bagian sini ada indikator apabila supir tidak pakai seatbelt Sekarang kita maju, ini ada tombol buat pengaturannya nih ya, pengaturan-pengaturan di bagian tengah Terus di bagian sini, kita mulai dari kiri sini, di sini ada tuas buat lampu ya Jadi di sini ada lampu besar, lampu kecil, ini buat lampu fog lamp, lampu sen, serta di sini juga lampu dim Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang, serta air wiper depan belakang Terus kita ke bagian stir, kulit jeruk stir juga masih oke Nah ini dia patentnya, jadi bukan jahitan, bahannya soft touch ya lembut Nah di bagian tengah sini ada lambang daya Hatsu, belum ada airbag Secara keseluruhan, stir kondisinya juga masih oke Kita ke bagian tengah, di sini bahannya piano black ya Di sini piano black, terus kisi-kisi AC, AC juga masih dingin Ini audio, audio bisa buat CD, MP3, DVD, TV, radio, FM, AM, kamera mundur juga sudah ada Terus di sini ada colokan buat USB sama AUX ya Terus kita ke bagian bawah lagi, di sini ada pengaturan AC Jadi di bagian sini ada kalau yang tuas besarnya ini buat arah semburan angin AC Di sini ada tombol buat mati nyalakan AC, jadi tinggal angin saja ya kalau kita matiin Di bagian sini ada pengaturan suhu AC, terus ini buat defogger kaca belakang Terus di bagian sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC ini sampai 4 Terus abis itu yang untuk putaran besarnya ini buat ventilasi luar dan dalam Terus di sini ada lampu hazard, ada tempat penyimpanan kecil Terus di bagian sini tuas metiknya ya Tuas metiknya di sini sudah dilengkapi dengan shift lock, model-model tekan Apabila kita parkir paralel ya fungsinya Terus di bagian bawah lagi ada ini colokan rokok, power outlet Terus ada cup holder 2, di sini ada tempat penyimpanan terbuka Di sini juga ada tempat penyimpanan, di sini juga ada tempat penyimpanan Buat handphone juga bisa ditaruh di sini Di sini juga ada tempat penyimpanan juga Serta di bagian sini ada konsol tengah Serta di sini ada tuas buat rem tangan Terus di sini juga ada kunci seatbelt Di kunci seatbelt juga bisa kita periksa Kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam Berarti ada indikasi mobil terkena banjir Oke, di sini ada kisi-kisi AC, ada tulisan Daihatsu Serta di sini ada laci penyimpanan tertutup Oh, di sini juga ada gantungan servis terakhirnya ya Jadi servis berikutnya di Rp108.000 Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka Terus tuas tombol buat power window Di sini handle jika kita mau tarik atau buka pintu Eh, dorong atau ini, mau dorong atau tarik pintu ya Di sini ada tuas buat buka pintu, buat lock-unlock pintu Kita ke bagian atas, di sini ada pegangan tangan Ada sun visor, ada cermin, ada tutupnya Terus ada lampu baca Spion tengah sudah bisa diatur level kesilawannya secara manual Ada antena tambahan Di sini ada sun visor Oh, ini ada kotor, nanti kita bersihin ini nih Agak kotor nih, kena-kena tangan Terus di sini ada tempat buat ini Apa, nyelipin ini nih Apa namanya itu Kartu-kartu atau dokumen-dokumen kecil Serta di sini ada cermin dan ada tutupnya juga Oke Mungkin bagian depan sudah kita lihat secara keseluruhan Sekarang kita buka saja ini kacanya Oke, kita lanjut ke bagian belakang Ini bagian belakang, handle pintu, suara bodi Modelnya model tarik Sekarang kita periksa ke bagian belakang Door trim secara keseluruhan Kondisi juga masih oke Warna senada dengan warna door trim di bagian depannya Terus di sini ada handle buat buka pintu Lock-on lock pintu Tombol power window di sini Pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu Ada kisi-kisi speaker Di sini ada chair lock Sudah dilengkapi dengan chair lock Serta sealer Pintu juga kita periksa Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Ini tampilan bagian jok belakang ya Jadi jok belakang Bahannya juga sama Bahan fabric Bisa duduk tiga penumpang Terus senderan kepala dia masih menyatu dengan jok Terus pelipatan jok bisa 40% 60% ke depan Untuk menambah space pada bagasi Sudah dilengkapi dengan isofik ya Jadi punya kursi bayi Jadi bisa tinggal dicantolin saja Terus seatbelt tiga titiknya ada tiga Satu dua dan tiga Jadi untuk safety ketiga penumpang di depan Eh di bagian tengah Sudah oke ya Terus kita masuk ke dalam Kita periksa juga lagi nih Ruang kaki juga masih lega nih Saya tingginya 174 cm Ini posisi mengumudi saya Masih cukup lega Di sini ada kantong penyimpanan Di sini ada gantungan Buat barang maksimal 3 kg Terus ada kisih-kisih speaker Di sini ada handle tangan Ada tombol power window Ada tuas buat buka pintu Sama buat lockan lock pintu Di bagian atas sini ada handle tangan Bagian kiri dan bagian kanan Oke Sudah kita cek Bagian belakang Sekarang kita periksa ban Ketebalannya masih sekitar 50% lebih Terus oh ini Docknya nanti kita carikan Ini hilang satu Tapi gak apa-apa kita carikan Ukuran ban dan velg sama Serta di rem bagian belakang Dia teromol Sekarang kita lanjut Ke bagian sini Belakang bagian atas Di sini ada antena Terus ada tombol Ini apa Buat semprotan Wiper di belakang ya Semprotan air Air buat wiper Di sini kaca belakang Sudah dilengkapi dengan defogger Belakang sama ada Wiper belakang Lampu di sini dia Ini ya LED ya LED ini lampu Sen lampu mundur Sama di sini juga Sudah LED ya Ini lampu sen Ini lampu mundur Sudah ngangkapin dengan Kamera Apa namanya Kamera mundur Tatakan plat Sensor parkir Ada dua Mata kucing Bagian bagas Bagian Bumper Kiri dan kanan Sekarang kita periksa saja Ke bagasi Pintu bagasi Sealer juga Jangan lupa kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga masih oke Serta di bagian tulangan Tulangan pintu Serta di bagian tulangan Sini juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada Reparasi atau perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas Nabrak belakang Di sini ada tempat penyimpanan Terus kita lihat Di bagian bawah Di sini Ban Ukurannya temporary Sementara Terus abis itu Di bagian dalam Sini juga kita periksa Agak kelap nih Kita pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak belakang Oke kita lanjut Kita periksa Lagi kesini Pengisian bensin Ada di sebelah Kiri Terus Ban juga masih Ban belakang 50% lebih Masih ada Sekarang kita periksa lagi Di sini Door trim Kondisi masih oke Sealer Car lock Serta sealer Pintu Kita periksa juga Kondisinya Oke Tampilan bagian belakang Sekarang kita lanjut Kita periksa Door trim Kondisi juga Masih oke Sealer pintu Juga kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Tampilan dashboard Tampilan dashboard Oke Oke Sekarang kita periksa Ke bagian mesin Jadi dia di tengah-tengah Kita buka ya Ke atas Daihatsu Siriano ini Mengusung mesin 1300 cc 4 silinder Dengan penggerak Lora depan Jadi kita lihat Kita periksa dari atas Di bagian atas Kak mesin juga ada sealer Pastikan bahwa Sealernya itu Masih oke Serta di bagian dalam Kak mesin juga Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Sudah dilengkapin dengan Perdam panas Terus bagian depan Ini besi yang memanjang Kita sebut apron Kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Bagian samping-samping Kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Oke Kita mulai Di bawah Belakang sini Ada radiator ya Ada radiator Disini ada Tutup buat pengisian Air radiator Di bagian sini ada Van listrik Van listrik juga kita periksa Masih berputar Secara normal atau tidak Terus disini ada Tabung Buat pengisian Cadangan Radiator coolant Disini ada Besi buat Naan Kak mesin Ada aki Disini ada Kotak buat Relay Dan Sekring Terus bagian mesin Di atasnya ini Yang hitam Ada Filter udara Buat pembakaran mesin Disini ada tuas Warna kuning Buat Memeriksa Ini apa Level oli mesin Disini ada Tutup buat pengisian Ini Air wiper Terus di bagian sini Ada Tutup buat pengisian Minyak Apa Oli mesin Disini ada Buat pengisian Minyak rem Oke Mungkin ini Isi mesin Oke Mungkin sekian video Saya mengenai Salah satu Stok Spesifikasi Salah satu Stok yang ada Di showroom kami Yaitu Daihatsu Sirion 1,3 Tipenya D-Matic Tahun 2014 Jika berminat Terhadap mobil ini Silahkan hubungi Zalmotor Nomor Telepon Alamat Harga Serta deskripsi Mobil lengkap Disantumkan Di keterangan Video ini Di bagian bawah Jangan lupa Diklik Terus untuk Pembeliannya Bisa dengan cash Bisa Kredit Bisa Atau tuker Tambah Bisa Ada rekanan kami Juga bisa Melayani kredit Dengan sistem Sariah Serta Jangan lupa juga Jika kita Mencari Mobil bekas Sebelum kita Menentukan pilihan Sebaiknya kita Test drive dulu Mobil Karena apa Karena dengan test drive Kita bisa Melihat dan Merasakan Kualitas mobil Ya Mulai dari Rasa berkendaranya Performa mesin Kaki-kakinya Masih oke atau tidak Power steeringnya Pengeremannya Terus habis itu Metiknya Perpindahannya Masih halus atau tidak Metiknya masih Responsif atau tidak Bisa kita Rasakan dengan Kita test drive Zal motor sendiri Terletak disini Pas di hook Ini stok kami Ada banyak Sampai keseberang sana Mulai Livina Sampai kesana Sama di bagian dalam Ada sekitar 40 unit Posisi kami Ada di Harapan Indah Bekasi Jadi di pusat Otomotif Sentra Harapan Atau yang dikenal Dengan POS Atau POS Ini gerbang utama Menuju Zal motor Sangat mudah Dari gerbang utama Kita masuk Maju sedikit Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Pas di hook Ini Zal motor Area parkir luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive mobil Oke mungkin sekian Video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan Tombol jempol Ini ya Jangan lupa Subscribe juga Dan klik lonceng Notifikasinya Agar dapat info Video terbaru Serta stok Stok terbaru kami Terus Follow juga Di sosmed kami Ada Di facebook Ada Instagram TikTok Twitter Dan youtube Serta jangan lupa juga Di akhir video ini Saya juga akan Mencantumkan Playlist mengenai Stok yang tersedia Terus abis itu Playlist mengenai Beberapa video Mobil-mobil Daya Hatsu yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Komentarnya Serta Dibagikan Atau di share Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Dan sampai Jumpa lagi